Memang mengkaji ilmu itu, ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal. Tapi nakal yang baik bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan gak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, coba coba nakal. Padahal anak kecil menek itu haram gak? Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya, yang bentak cerewet itu. Karena ibunya orang yang sudah mukalaf, sudah tua, salah langkah itu bentuk. Kalau anaknya menekan meja itu ya, sebetulnya bahasanya gak nakal, lucu. Lucu boleh sepinter, coba semoga meja harusnya gak. Harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata ibunya semua menguakal, menekan-menekan. Malah boe malah menekan tabungan. Bapaknya marah bukan murah tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil, itu nakal orang tuanya, itu pasti. Karena ini sudah kena fitok, sementara anak-anak belum kena. Saya pernah punya tamu, karena di tradisiknya itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama dia, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan gak mau jalan-jalan terus. Marah. Lah marah orang tuanya tamarin, yang dosa itu kamu bentak anak-anak. Kalau anak kecil itu kena diskon krufi al-kola mu'ansalasin. Di antara aturan Islam apa, tidak ada keharusan bagi tiga orang. Satu, anak kecil sampai balai. Dua, orang tidur sampai bangun. Ketiga, orang gila. Artinya anak kamu itu gak kena fitok untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena fitok baru sopan sama anak-anak. Ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib. Sopan gak apa-apa ada tamu naik-anak. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat, sujud itu Hasan Hussein itu naik. Toro Jawa, Nabi itu tiga itu empat. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, agak berani ngangkat. Sampai sohabat itu ada yang ngomong. Ini Nabi sujud, lama sekali ada apa. Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sohabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud. Tapi bareng di atas rata-rata ada sohabat yang belakang ngomong. Ada apa tuh ini sujud, gak kok lama. Barokannya itu ditemukan riwayat. Oh, ada putu ini. Karena Hasan itu naik di atas kundungnya. Nah, itu antikan gak ada yang ngomong, riwayat ini gak ditemukan. Barokannya ada yang ngomong, itu mungkin. Kalau sekarang mungkin muamecet, ngomong. Karena sekarang jarang yang kusuh. Kalau dulu hanya satu yang di belakang. Setelah itu, Nabi memberi penjelasan. Saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum. Tapi ada di sini saya, tak biarkan sampai dia puas naik kundung saya. Sehingga dia turun, baru saya naik. Filosofiknya apa begini? Anak kecil satu, gak kena di tol. Dua, jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan, membentak. Tutu, walaupun sholat, tidak digambi. Maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat, bahasa membentak saya. Lama-lama anaknya trauma dengan sholat. Karena dia ngeprok. Makanya saya termasuk, ya yang gak berpendapat. Anak kecil gak beli di medjid. Seringkan anak kecil di medjid, walaupun khutbah rame. Saya termasuk seutu tetap guling. Kalau dibentak di medjid, maka dia trauma dengan medjid. Bungsa ke medjid dibentak. Lagipula kadang-kadang orang itu gaya-gaya nantok. Walaupun khutbah rame nih. Padahal kalau gak diramein anak-anak, malah jauh tidur. Kita kan gak bisa menjamin. Kalau perilaku kita lebih baik gitu. Mendingan kan anak-anak main di medjid, dibang di karaoke. Sudah enak kami. Terima kasih.